triknya itu yang pertama komennya itu saya pakai namanya fix jadi pelajaran barunya itu fix ya fix mode sorry tadi ada gangguan internet ya ya salah ada dua cara ya yang pertama itu saya pakai NVA gitu terus saya pakai itu NVA itu nanti akan dia berkembangnya jadi apa namanya sulit terkontrol suhunya ya sama energinya sulit terkontrol supaya kita kontrol itu bisa di lamp situ bisa jadi kita join caranya gini ini saya tulis dulu fix kenapa misalkan gini saya maunya ensemble nya apa NVT saya NVT dulu ada dua trik tuh di lamp situ udah ada fix NVT tapi kita bisa juga pakai yang lain saya pakai NVA kalau NVA berarti resikonya suhunya itu temperaturnya itu jadi kalau saya nyebutnya agak sedikit liar ya energinya juga agak sedikit liar nah saya bisa mengontrol itu dengan termostat jadi ada dua cara ya pakai NVA termostat terus sama NVT jadi ada dua cara nah ini contohnya cara bikinnya adalah fix 1 bisa sebut aja kalau ID nya 1 terus grup ID nya itu saya pilih all berarti semua jadi fix 1 all NVA berarti semuanya tuh ya kan terus habis itu apalagi habis itu fix yang termostat fix termostat termostat nya itu mana ini nah ini temperance saya pakainya yang itu aja bisa oke saya pakai ini bisa temperance caranya itu ya ini dia saya tulis fix to all habis itu namanya berensen lalu saya nah ini suhu misalkan saya ingin equilibrium nya pada suhu 300 Kelvin 300 Kelvin ya oke 300 Kelvin 300 Kelvin ini artinya suhu awalnya 300 suhu akhirnya yang mau saya capai 300 gitu ya berarti kan dia dari awal sampai akhir harus 300 ya oke terus ini ada ada dumping ada dumping dumping nya itu apa gampangnya gini aja itu untuk mempercepat proses equilibrium jadi sama kayak tadi tuh dalam minimis juga ada yang mempercepat prosesnya ya kita sebut dumping misalkan nilainya adalah misal 0,1 misal baru kemudian tapi yang jadi problem kan saya kan saya punya nilai awalnya ini suhunya ini 300 ya 300 sebelumnya berapa kalau 300 berarti elektron itu kan bergerak berdasarkan suhu ngerti ya oke jadi generate nya secara alami lums itu akan nge-generate atom pada suhu 0 pada suhu 0 ya bisa gak kita shortcut nya itu dia bergerak pada suhu 300 bisa ya tapi itu nanti ya saya ingin kita belajar dulu tentang ininya dulu oke oh bener memang ada proses minimis ada proses equilibrium ini saya tadi kan minimis sudah ini equilibrium dulu sekarang jadi caranya aja dulu caranya aja dulu dan nanti baru saya jelasin mana pentingnya fisikanya itu gimana kenapa kok saya lebih suka minimis dulu baru kemudian equilibrium kenapa begitu faktornya ya apa namanya nanti bisa diuntukin cuma waktunya yang tidak tepat sekarang ini lebih enak cara ngejalaninnya aja dulu oke deal ya oke saya lanjut lagi nah ini baru kita pakai run jadi kalau pakai minimis jangan pakai run ini kita pakai run misalkan nah cara ngerunnya berapa nah ini tergantung bisa sampai 1000 iterasi saya pernah sampai 1.500.000 iterasi pernah nyampe gitu loh bisa kayak begitu iya bisa tau dari mana takrannya kenapa 1.500.000 nah itulah yang akan kita bahas oke mastiinnya itu gimana ya kan mastiinnya dulu itu gimana oke ini saya clear saya harus ada lock oke sementara itu aja jalan tadi apa oh iya saya lupa ini kan langsung 0 sampai dengan seri apa namanya saya gak tau dia ini udah equilibrium sampai belum ya karena itu saya perlu jadi untuk ngecek equilibrium itu saya perlu itu pasangannya tuh ingetin tuh pasangannya termo mencatat data termodinamika termo yang mau saya rekam misalkan setiap berapa iterasi misalkan setiap 100 iterasi misalkan terus termo custom step itu penting karena kita mau lihat sepanjang waktunya itu tuh dia tuh mengalami kestabilan atau di posisi stabil atau equilibrium itu ketahuannya dimana oke nanti saya jelasin makanya saya butuh step oke habis itu E total karena saya butuh tadi saya udah bilang NVT itu saya perlu mengamati E totalnya oke kemudian temperatur deal gak sampai sini oke saya plot eh saya plot saya running dulu oke apa tuh unknown thermo oh sorry ini perintahnya begini thermo style custom panjang kan udah oke nah itu kita sudah dapat datanya itu di lock sorry nah ini di lock tuh ada terekam ya gak oke caranya gimana saya tahu dia udah aku boleh beri apa belum kita harus pakai GNU nah ini dia nih lagi-lagi nih ya lagi-lagi kita harus pakai GNU plot namanya ya di install aja di install saya hari ini saya hari ini tidak ngebahas itu dulu cara nginstallnya saya ingin saya anggap saja udah pada punya ya oke saya pakai GNU plot simple banget P itu artinya plot nama filenya apa nama filenya itu adalah yang ini kan tadi kan lock lamp terus data yang mau saya ambil yang mana tadi data yang saya ambil kan ini step ini total energi ya kan berarti saya pakainya itu adalah U 1 2 karena yang itu di kolom 1 yang energi di kolom 2 oke saya enter wah nah oke bisa dilihat gak disini trendnya nih tadinya kan dia di posisi sini kan energinya kan naik ke atas nah kemudian dia fluktuasi disitu ngerti gak kalau dia sepanjang iterasi itu waktu iterasi dia terus fluktuasinya stabil berarti dia udah equilibrium di energi ngerti pertanyaannya syaratnya satu lagi belum yaitu equilibrium di temperatur kita cek dia temperatur berarti itu tadi temperatur kolom 3 kan kolom 3 saya enter nah dia cenderung di angka berapa 300 gak cenderung di angka 300 jadi kan dia kan fluktuasi terus apa namanya kebanyakan ya kan makanya supaya lebih enak dibanyakin aja oke saya ambil misalkan satu kali lagi iterasi yaitu ini saya ambil ribu iterasi karena ini jumlah atomnya gak banyak ya kan jadi hitungnya pasti agak cepet gimana tadi gitu ya lumayan sambil ngopi dulu kenapa yang mana yang mana yang mana yang mana yang 2 oh id dari atom id dari fix itu harus beda kalau udah namanya sama gak akan bisa jalan jadi kalau saya tulis nama 1 ya saya ganti aja 11 2 terserah yang penting beda gitu ya oke sekarang kita plot lagi yang GNU nya kita plot lagi tadi tuh yang 1 3 nah ini kan udah mulai agak panjang tuh ya kan berarti udah keliatan stabilnya tuh di sekitar 300 oke supaya lebih enak lagi dipanjangin lagi gitu semakin yakin mau confident siya elah mau confident ngerti gak sampai sini ya nah itu caranya kita ngecek equilibrium yang NVT kok harus milih energi sama temperatur kenapa gak pressure ya itu tadi jawabannya kita harus punya pemahaman dulu tentang statistika mekanika statistika gitu oke kalau kita belum tahu kita ambil kuliahnya gitu ya kalau udah tahu lupa kita buka-buka sedikit dulu cuman saya ambil gini aja kunci aja saya ambil saya ambil kunci aja kalau kita pakai NVT yang perlu kita cek energi sama temperatur jangan N nya karena N nya udah jelas disimulasi tuh jumlahnya gak berkurang kalau kita mau pakai NPT berarti yang kita cek itu energi temperatur sama freezer di cek tuh misalkan saya NPT NPT saya pada suhu 300 saya cek dia fluktuasi gak di sekitar 300 terus saya cek energinya fluktuasinya di pada satu garis tertentu gak gitu ya sama kalau NPT saya ingin lihat dia itu equilibrium misalkan di null freezer dia itu fluktuasi di sekitar null freezer gak oke ngerti ya gitu itulah caranya nah itulah dari saya bagaimana melakukan proses minimisasi ya nanti kita akan saya akan jelasin efek dari menjoin antara minimisasi dengan apa itu tadi equilibrium gitu ya demikian dari saya terima kasih